Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita kembali di channel ini ya channel kelas desain lagi teman-teman yang baru join silahkan menikmati video-video yang ada di channel kelas desain semoga channel ini selalu memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya baik sekarang kita akan lanjutkan materi kita yaitu tutorial Sketchup sebelumnya kita sudah memodeling slothnya kemudian modeling fondasinya serta saluran dan peladekernya Oke di video kali ini kita akan coba membuat kolom strukturnya ya kita akan coba modeling kolomnya ya terlebih dahulu Oke baik pertama saya ke Windows show try ya saya ke materi ketak saya aktifkan kolom saya buat namanya kolom untuk kolom praktisnya saya buat kolom praktis saya buat 10-10 enter ya seperti itu Oke 10-10 seperti ini udah saya posisikan saya akan coba lihat saya punya gambar potongan-potongan seperti ini ya Nah ini Hai ini kita punya ketinggian kolom itu Hai saya akan coba lihat dulu ini ya posisinya seperti ini kita akan ambil ke kolom yang paling rendah aja dulu ya kita mulai dari sloth itu 320 ya ini posisinya kita akan membuat kolomnya itu 320 ketinggian kolom ya baik ini kurang kolomnya tiga ketinggiannya ya maksud saya ini setelah itu kemudian saya keview dulu Hai unhide kemudian saya aktifkan ini ada referensi DNA nya jadi dengan coba select semuanya seperti itu saya akan ketinggian kolom kan ke ini ya saya seleksi semua garis-garis yang ada ini juga ini saya seleksi ini saya seleksi kemudian termasuk ini Hai nanya ya oke setelah itu saya akan coba bawa ke atas saya ke front dulu saya move ke atas itu 20 seangkat 20 ya oke saya bisa melihat posisi kolom ya kolomnya saya bikin 10,10 ya karena batu merah 10 ya 10,10 saya buat seperti ini kemudian ini Hai saya jadikan make komponen ya saya buat mana-mana soalnya agak Hai memegang komponen Oke enggak apa-apa saya jadikan make komponen saja kolom kolom 15 kali 15 Oke kemudian ini saya akan angkat saya buat titik angkatnya dulu ke sini oke oke nah seperti ini kita copy saja ke sini oke ini kita copy copy saja dulu ke posisi ini ada kolom kolom dan disini ada kolom-kolom 10 ya yuk ada kolom ya saya buat dulu seperti ini sebentar baru saya push full ada rencana kolom semuanya ya oke 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 nah Oke nah itu saya akan coba push-pull kita coba lihat potongan ya di gambar potongannya itu tadi yang paling pinggir ini kita buat 320 ya kita coba ratakan dulu semuanya kalau yang paling pendek ini kolomnya ke slov itu 303 tercoba bikin 320 ya Oke saya kita masuk ke ya ini tuh tiga nya tadi kita menggunakan my component supaya ini langsung semuanya terangkat seperti ini ini saya buat 320 kolom strukturnya di sini juga ada kolomnya kita buat kolom di posisi sini ada kolom Oke oke pas ya Nah seperti itu ini adalah untuk kolom nanti kita akan potong eh nanti di kolomnya seperti ini saya ke potongannya dulu kita cek potongan kita punya gambar nih posisi ini ya Oke yang paling depan karena ini berbeda nah oke kita coba cek oke yang paling depan ya kalau kita ambil kemiringan itu nih rimbal rimbalnya teman-teman jadi sama ketinggiannya 32-20 ya oke ini belakang 320 kemudian untuk bagian depan itu ketop ini anggaplah ketop itu 380 oke ini 380 Hai jenantin untuk kolom depan Oke sebentar nanti kita akan bikin itu nah sudah untuk modeling kolomnya semoga teman-teman sudah paham sampai di sini modeling kolom nanti di next video ini tinggal kita merapikan ya tinggal kita rapikan saja semuanya ini Hai dia teman-teman bisa langsung kasih material ya tapi sih material-material kolom nah oke ini adalah kolomnya kolom strukturnya oke seperti ini baik di next video kita akan coba lanjutkan lagi materinya ya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Oke kita cukup untuk materi kita kali ini video kita akan coba modeling dindingnya seperti itu baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati